Jadilah jembatan kasih. Dua orang kakak beradik, semula hidupnya sangat rukun, tetapi akhirnya terjatuh dalam pertengkaran serius, hanya gara-gara karena kesalahpahaman kecil dan kurang berarti saja di antara keduanya. Padahal selama 40 tahun mereka hidup damai harmonis berdampingan, tanpa pernah ada konflik. Menegangkan di antara keduanya, suatu pagi, lewatlah seorang tukang kayu, mengetuk rumah sang kakak. Maaf Tuhan, saya sedang mencari pekerjaan, kata pria itu dengan ramah. Barangkali Tuhan berkenan memberikan, sebuah pekerjaan untuk saya selesaikan. Oh ya, jawab sang kakak, saya punya, pekerjaan untukmu. Kau lihat ladang di seberang sungai sana, itu adalah rumah tetanggaku. Ah, sebetulnya ia adalah adikku. Minggu lalu ia mengerup bendungan, lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu, sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Hmm, barangkali ia memang sengaja ingin mengejekku, tapi aku akan membalasnya setimpal. Di situ ada gundukan kayu, aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku. Sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya, aku ingin melupakannya. Ungkap sang kakak kepada tukang kayu itu. Kata tukang kayu, saya mengerti Tuhan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan merasa senang dan gembira. Sang kakak meninggalkan tukang kayu itu untuk bekerja sendirian. Di sore hari, ketika ia kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa terbelalaknya ia begitu melihat hasil. Pekerjaan si tukang kayu itu, sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana. Yang dimintanya. Yang ada malah sebuah jembatan kayu yang melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang milik adiknya. Jembatan itu tampak begitu indah dengan undak. Undakan yang tertata rapi. Dari seberang, terlihat sang adik bergegas. Menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar. Kakakku, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini, padahal sikap N ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku ya, kak. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah. Jembatan, saling berjabat tangan N saling berpelukan. Segala perselisihan paham N kecurigaan itu akhirnya luntur lebur di tengah jembatan itu. Api amarah N kebencian di antara keduanya telah padam, digantikan dengan hangatnya persatuan tautan jalinan hati yang beralaskan kasih. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi. Perkakasnya bersiap untuk segera pergi. Teriak sedertua. Hai, jangan pergi dulu. Tinggallah beberapa hari di sini. Kami punya banyak pekerjaan untukmu, pinta sang kakak. Sesungguhnya saya ingin sekali si tinggal di sini, kata tukang kayu, tapi di sana masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan. Demikianlah dalam hidup kita. Hendaknya kita bisa menjadikan diri kita masing-masing sebagai jembatan untuk menumbuhkan kembangkan kasih N persaudaraan dalam lingkungan keluarga kita. Hendaknya kita bisa menjadi jembatan untuk menumbuhkan semangat persahabatan di dalam lingkungan sekitar, maupun lingkungan komunitas, kerja kita. Asteris hidup akan terasa indah bila semuanya bisa hidup harmonis, tenang, aman, nyaman, dan damai tanpa perselisihan, pertikaya. Percekcokan, pertengkaran, dan pertentangan asteris yang tidak ada habis-habisnya. Rasa persaudaraan dan persahabatan yang dilandasi dengan semangat kasih yang tulus dan ikhlas akan mendatangkan kebahagiaan dan keceriaan serta kegembiraan hidup bagi kita semua umat manusia. Mari kita tumbuh kembangkan dengan cara pererat tali persaudaraan dan hubungan persahabatan agar semakin bertambah erat selama-lamanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Semoga bermanfaat. Semangat persahabatan. Eh, tahe. Terima kasih telah menonton!